Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasohi Hunaibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munak Bihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 47 Pada makolah nomor 47 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa alin nabi'i alaihi salatu wa salam anna huqol sidqul mahabbati fi salasati khisoli Ayah taro kalama habibihi ala kalami uwerihi Wayahtaro mujala satahhabibihi ala mujala sati uwerihi Jadi diceritakan dari nabi'i salatu wa salam bahwa Cinta yang benar itu memiliki tiga ciri Ada tiga perbuatan yang merupakan tanda bahwa cinta seseorang itu benar Yang pertama Ayah taro kalama habibihi ala kalami uwerihi Memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya Dalam konteks cinta kepada Allah SWT Kita memilih kalam Allah daripada kalam-kalam yang lainnya Kita memilih firman Allah daripada kalam-kalam yang lainnya Lalu yang kedua Wayaktaro mujala satahhabibihi ala mujala sati uwerihi Kita memilih duduk-duduk bersama kekasih kita Daripada duduk-duduk dengan orang lainnya Wayaktaro ridho habibihi ala ridho huwerihi Kita memilih ridho kekasih kita Daripada kekasih yang lainnya Kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai makolah 47 ini Dan kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi menerima makolah Di nomor patang kurbitu Nganin Nabiya sallallahu Nganin Nabiya sallatu wa salamu anna huqola Siddhukul mahabbadi putawib benarai mahabbadi Ikufi salasatih ya solin Tetap ing dalam telur birok-birok tingkah Dirupanya telur ayaktaro kalamahadibihi ingyentok Milih kalamah kekasih man ala kalamah uwerihi Di katanya kalamah tianemah Jadi kalau dalam prakteknya Kita lebih suka membicarakan Al-Quran Lebih suka membaca Al-Quran Daripada membicarakan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran Nyanyi-nyanyi yang pornografi misalnya yang lain Orang yang benar-benar cinta kepada Allah Lebih suka mulutnya mengeluarkan Sesuatu yang sesuai dengan kalamullah Daripada sesuatu yang sesuai dengan kehenapan hawa nafsu Jadi dia itu lebih suka duduk-duduk bersama kekasihnya Daripada duduk-duduk dengan Dalam konteks cinta kepada Allah Kita lebih suka sholat Daripada suka yang lainnya Kenapa? Karena sholat merupakan bentuk Munajat kita kepada Allah SWT Daripada yang lainnya Juga ibadah-ibadah yang lain Wayah-ibadah yang lainnya Wayah taro Ridho habibihi ala ridho hari Kita lebih memilih ridho Allah daripada ridho yang Biarlah dunia Seisinya mengutuk kita yang penting Allah ridho dengan i Jadi kita fokusnya pada ridho Allah Bukan pada ridho selain Fa innaman Ahabba syai'an Fahuwa abdu Karena seseorang Yang mencintai sesuatu Maka dia akan menjadi hambanya Kalau kita cinta kepada Allah Maka kita akan menjadi hamba'ah Kalau kita cinta kepada dunia Kita akan bisa menjadi hamba'ah dunia Nauti berahimin Waqala Yahya bin Mu'ad Yahya bin Mu'ad Wa miskohor dalin min hubbillah Hab wilayya min ibadah disab'ina sana Sebutir biji paling kecil Itu lebih aku cintai Daripada ibadah 70 tahun Jadi kita istilahnya cinta kepada Allah Sekecil apapun Itu lebih dicintai Daripada ibadah 70 tahun Tanpa cinta kepada Atau itulah Kira-kira kalau mau dibanding-banding Mahabah pada Allah itu Lebih besar daripada ibadah 70 tahun Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta samyihul alim Watum alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta Astagfirullah wa adubiraih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati